Laka-laka lantas tahun terakhir dari bulan Januari sampai bulan Desember 2022 tercatat sebanyak 46 kasus laka. Untuk faktor penyebab laka yang paling tinggi yaitu dari faktor manusianya, human error. Jadi manusia belum mengerti dan paham tentang rambu-rambu mungkin atau tata cara keselamatan melalui lintas. Kemudian untuk faktor jalannya, jalan di Sintang masih banyak yang bergelombang dan tidak rata. Dan kemudian banyak jalan yang naik turun juga. Kemudian untuk motor kendaraan, masih banyak kendaraan yang tidak memenuhi kelayakan sesuai aturan kendaraan mengotor yang sama setidak. Kemudian untuk penerangan di Kabupaten Sintang juga pada malam hari agak gelap. Tidak seterang wilayah lain itu juga yang dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya!